Bagi teman-teman ya kita mulai live trading hari ini semoga ada cuan amin PPI nya naik semoga CTP ya terbuka di 2450 esaknya bikin 1110 sih menarik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 di 850 yang lain belum ada kita tunggu lagi sementara baru SMMT PPI cuan tuh teman-teman di 250 SMMT juga balik cuan ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hai tungguin lagi sinyalnya belum ada lagi apa nih PSKT PSKT 80 kemungkinan Mas untuk PSKT kalau dia break nah ini udah break 76 nih 80 sih terdekat selanjutnya area merah itu di 84-88 PSKT Hey Rixi Lengku ambro Pak mana FB 184 eh Lengnya gimana 184 ya belum bisa break soalnya ya tadi di sini kalau beri 187 kan 196 terdekat kita jelasin awal tadi ya sekarang gimana ya ini supportnya di area 170-172 kita lihat untuk land selama nggak jebol trend lainnya ya dari atas ini kalau kita lihat dari 14 Juni nggak jebol trend lainnya ini ya masih oke kalau dari volume juga oke plannya ya tergantung ya awal gimana ngambilnya Masnya kalau belum all-in ya bisa average down memang kalau all-in mungkin bisa buang separoh dulu sisanya buat average down itu yang lain belum ada untuk sinyalnya itu Mas Mas Dhanawan udah hampir 80 PSKT nya punya average berapa 75 kan 75 udah tiga tik lah SMMT nya masih kuat semoga sih nyentuh 900 ya atau break sekalian 900 nya untuk SMMT lagi nih ada sinyalnya Bell di 310 sinyal yang kedua Bell ya SMMT tadi udah cuan sekarang Bell 310 sinyalnya kalau kita lihat beatnya tipis-tipis ya silahkan teman-teman sesuaikan saya buka catnya ya untuk Bell Bell nah ini dia 310 sinyalnya bentar kita lihat timeframe yang lebih kecil untuk apa namanya area support terdekatnya itu di 300 ya teman-teman ya 300 298-300 nih untuk area SL nya kalau teman-teman mau ambil ya terus targetnya disini untuk Bell ya di 330-an kalau mau main agak panjang ya 330 sampai 350 SL di bawah 300 jadi kalau pakai plan kita tadi misalkan kita tadi misalkan ambil 310 SL nya di bawah 300 teman-teman 298 targetnya tadi berapa 38 ya 38 sampai 350-an untuk Bell yang ikutan ini ICAP mulai naik juga TOBA nya naik GOTO nya yang berat ya GOTO nya berat kalau yang masih hold nggak usah average down dulu menurut saya biarkan dulu tahan yang belum cut loss ya yang belum cut loss tahan dulu terlihat 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 Ini ada lagi menunya, kita tunggu lagi. Tadi yang pertama SMMT ya, udah masuk menu dan balik cuan ya kalau untuk SMMT, untuk live trading juga cuan juga ya SMMT-nya. Ini yang kedua Bell, belum jalan. Bell-nya belum jalan. Toba-nya cuan teman-teman, menu BOW kita untuk toba. Pagi kak, aku baru masuk, apa nih sinyalnya? Pagi. SMMT tadi sinyalnya udah cuan yang kedua Bell ya, di 310. Baru satu, SMMT doang? Sama Bell, Bell di 310 ya, SL di bawah 398, target panjangnya ya di 330-350. Oke, terima kasih. Belum ada lagi, untuk sinyal baru 2 itu ya. Cobanya cuan juga, BOW terus. Menu live trading kemarin, Suli. Naik lagi hari ini. Masih ada yang hold nggak? Kemarin sinyal di berapa? Di 70 ya? 70. Mungkin udah jual teman-teman. Di 72 mungkin ya. Atau malah satu tik jual. Hari ini naik lagi nih, 6 persenan ya. Oke, baru itu sinyalnya baru 2 ya. Lagi belum ada. Bell-nya turun. Bell-nya turun. SH-nya masih belum bisa break, 1110-nya. IHSG kuat memang, cuman rawan menurut saya ya untuk IHSG ini. Ya, kalau dia jebol 7050 ini aja lah. Potensinya bisa ke area 6950. Ini ada trendline juga kalau teman-teman lihat di sini. Nah, di sini. Di area ini. 7150-an ya. Area trendline uptrendnya. Dari Oktober 2021. Gotoh, yuk tinggal tiga tik. Lain ku amplel pak, mana? Amplik. Gotoh. Gotoh-nya. Belum ya. Gotoh-nya. Kalau teman-teman masih ada barangnya ya. Nggak usah average down dulu menurut saya ya. Semarin untuk Gotoh di 270-an ya. Cuman kita ngeliat closing. Tadi udah nyentuh sih. 274. Di sini. Ini masih naik turun. Biarin dulu kita lihat sampai closing gimana ya untuk Gotoh-nya. Saya rasa sih tetap. Tetap. Gimana? Stokbit trouble ya. Apa? Stokbit. Stokbit. Oh, nggak tahu. Teman-teman ada yang pakai stokbit? Teman-teman ada yang pakai stokbit nggak? Gangguan nggak stokbitnya? Ada ya. Error ini ada yang bilang error di chat. Iya, error. Iya, dari tadi masuk nggak bisa. Biasa ya. Jam-jam. Awal market krusial. Aduh. Mantap. SMMT-nya teman-teman. Break 900 tuh. Yang whole cuan. Live trading cuan. Syukurlah. Untuk bill. Yang ikut malah masih turun nih. Bill-nya nih. 304. 302. Kita lihat. 5 menitannya gimana? 5 menitannya. Iya. Di area bawah ya. Kalau 5 menitan supportnya 294. Saya rasa sih tahan lah. 300. Kita lihat. Bell. MMT Toba naik. S-nya kenapa belum ya? Moga break ya teman-teman. S-nya. Break 1110 aja. 1300 lah. Target swingnya. Ini lain-lain-lain. Belum ada lagi. Untuk yang lain. Untuk live trading ya. Ini belum ada. Kalau menu juga. Habis live trading lah. Saya cari ya. Untuk menu. 5 menitan lagi lah. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Halo. Halo. Baca gimana? Apa? Baca. Baca sebentar. Turun lagi. Aduh. Salah. Baca masih potensi. Kalau kita lihat dari. Volume. Mas Average Down sih nanti. Untuk baca nih. Average Down lagi. Berarti 2 kali. Average Down. Kemarin kan by 2 kan Mas Ian. By kedua kan. Bukan Average Down kan. Oh. Berapa Pak Average Down-nya? Kenapa? Kenapa? Apa nanti Average Down-nya nanti. Kalau turun lagi gitu. Ya. Kemarin kan by kedua kan. By kedua. Ini apa nih BCAP. BCAP juga masih sama. Menang lebih high risk ya. Daripada IPTV, KPIG atau ini. By BCAP by kedua kita di 108. Mas Rosin ya. Di 108. By kedua. Terus. Ya belum ada lagi. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Untuk sinyalnya. Oke masih tahan ya BCAP by kedua. Ya di 108 by kedua. Kalau plan kita di 108. 108 by kedua. Terima kasih. 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 Selamat pagi